Yang saya hormati saudara Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, Yang saya hormati pula jajaran dekat, disini hadir Wakil Dekat 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian dari Tisnangka Perindustrian Kabupaten Badung dan Denpasar, kemudian Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, kemudian Presiden BEM Universitas Udayana, Permakilan Universitas yang ada di Bali, Permakilan Fakultas di lingkungan Universitas Udayana, serta Wakil Perusahaan yang telah berpartisipasi pada acara karyerbis Udayana Karyerbis hari ini, para mahasiswa, alumni, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Pertama, saya ingin menyampaikan penghajali umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Nama Budaya, Selamat pagi, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak, hadirin yang saya hormati, mari kita berhenti-hentinya untuk memanjakan puja dan puji sukur kehadapan idesan yang diwasa. Tuhan yang mahasiswa karena atas karunia dan bekasnya lah pada pagi hari, yang cerah ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, untuk berkumpul bersama-sama di ruang nusantara agrokompleks Universitas Udayana dalam rangka suatu acara yang sangat penting bagi kita, yaitu melaksanakan Udayana Karyerbis yang dirangkaikan dengan rangkaian acara Tia Selatan Reku Universitas Udayana yang ke-55 yang jatuh pada tanggal 29 September yang akan datang. Jadi, saya memberikan apresiasi yang sedikit-tingginya kepada Ketua Panitia dan juga Ketua CDC, yaitu Bapak Udayana yang telah berusaha dengan keras bersama-sama menggandeng BEM, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana untuk bisa tersenegaranya acara ini. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih yang sedikit-tingginya. Mohon berikan aplaus. Terima kasih. Jadi, Ibu Bapak sekalian, ini adalah berupakan rangkaian tugas pokok dan fungsi daripada perkuatan tinggi, khususnya Universitas Udayana. Karena kita tahu bahwa isinya adalah untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai daya saing, baik di tingkat nasional dan internasional. Dan untuk mencapai itu melalui suatu proses perjalanan yang sangat panjang, mulai dari seleksi mahasiswa, bagaimana kita mendapatkan mahasiswa yang unggul, dan juga melalui suatu proses 4 tahun untuk program S1, dan juga bagaimana hasil lulusan output dari Universitas Udayana. Dengan impikannya, apakah sudah mampu melakukan kompetisi di tengah-tengah masyarakat. Namun, tugas institusi belum sampai berakhir pada tingkat output, tetapi juga pada output. Bagaimana lulusan-lulusan Universitas Udayana setelah lulus mampu berperanggir dengan-tengah masyarakat. Sehingga sangatlah tepat tema yang diusung pada Udayana Parir Desh hari ini, yaitu Be a Leader to Future. Tentu saja, ini hanya bisa dicapai apabila lulusan kita, para alumni, selalu berusaha untuk menjadi unggul, mandiri, dan berbudaya. Jadi selalu berusaha di depan, kemudian mandiri, bertanggung jawab secara profesional, dengan menghargai waktu, nilai-nilai kehidupan, kebersamaan, sangat menghargai dan berbudaya, tidak terjurangkut dari anak-anaknya. Jadi, Ibu Bapak, Hadirin, dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai, tentu saja, untuk mewujudkan tema Udayana Parir Desh pada hari ini, yaitu Be a Leader to Future, kita tidak cukup hanya mengamalkan visi unggul, mandiri, dan berbudaya, namun bagaimana memenangkan persaingan di era global yang kompetitif seperti sekarang ini. Untuk itu, saya mengapresiasi juga, pada hari yang kedua besok, akan dilakukan suatu workshop ya, untuk mengasah soft skill mahasiswa. Karena, untuk memenangkan suatu persaingan, kita perlu persiapkan mahasiswa-mahasiswa kita, untuk menjadi leader pemikir di masa yang akan datang. Ibu Bapak, Hadirin yang saya hormati, tentu pada kesempatan yang baik ini, saya ucapkan terima kasih yang sekitiginya kepada para perusahaan yang telah mempartisipasi secara aktif pada acara ini, juga kepada seluruh hadirin yang turut berkontribusi untuk perselenggarannya acara ini dengan baik. Semoga, apa yang menjadi tujuan dari diadakannya acara Udayana Career Base pada tahun 2017 ini, berjalan dengan baik, lancar, dan sukses, menghasilkan suatu outcome, bagaimana alumni kita yang belum tertampung, masih menunggu bisa berkontribusi di beberapa perusahaan yang turut berpartisipasi pada acara ini. Dan tak lupa pulang, saya mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Tentu semua itu adalah mungkin persiapan yang belum mantap, karena tadi ada yang sudah datang hari Sabtu minggu berusaha untuk pasambut, ternyata tak bisa bekerja, ya mungkin untuk ke depan ini sebagai masukan, perlu berkoordinasi dengan security mungkin ya, mohon maaf atas kejadian-kejadian yang tidak berkenan di hati. Demikian, sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Terima kasih, saya tutup dengan para masyarakat. Om Sancti, Sancti, Sancti Om.